Satu net rumah warga di RT10 Kelurahan Palmera, Kota Jambi, Hangus, Dilahap, Si Jago Merah. Seorang bayi berhasil diselamatkan dari musibah kebakaran tersebut. Kebakaran hebat kembali terjadi di Kota Jambi. Satu net rumah warga di RT10 Kelurahan Palmera, Kota Jambi, Hangus, Dilahap, Si Jago Merah pada Senin 8 November sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari kompor gas meledak dan menyambar seluruh isi rumah sehingga kebakaran tidak terhindarkan. Ada dua orang balita yang nyaris menjadi korban kebakaran. Beruntung pihak keluarga dan masyarakat setempat berhasil menyelamatkan. Yang langsung menyelamatkan bayi tadi? Yang Pak Suyoto-nya kemana? Di rumah ada berapa? Tinggal 2 bayi sama 24 tahun. Yang keluarganya? Satu keluarganya? Anak 6. Sama 28. Perjadian jam berapa, Pak? Jam 9 kurang 1.4. Ada seorang anak kan nggak waktu pasir? Iya, yaudah. Ada kan itu gas, mungkin. Karena lagi open ya. Lagi open kukul ya. Di rumah kondisi lagi kosong? Ada anak kecil. Ada anak bayi, satu umur satu bulan, umur empat tahun, satu lagi tidur. Di depan situ. Sekitar jam berapa ini, Pak? Jam 9 kurang 1.4. Peristiwa kebakaran itu sempat mengembokkan masyarakat pasalnya rumah tempat usaha kerupuk itu mengeluarkan api saat rumah ditinggal pemiliknya. Kabit Penyelamatan dan Pemadaman, Rino, mengatakan butuh kurang lebih 2 jam petugas baru dapat mendinginkan api dan menghabiskan 15.000 liter air. Kalau menurut informasi tadi dari saksi mata, itu dari kompor gas ada open-nya. Ada open-nya. Di beledak ke? Iya. Yang beledak, yang beledak open-nya. Ada korban jiwa? Alhamdulillah malam ini nihil korban jiwa. Untuk kerugian sendiri ditaksir apa? Belum ini bisa, belum bisa ditaksirkan malam ini karena besok paling diinvestigasi yang tahu. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dimas Ancaya, Cik TV, Pelaporkan. Dimas Ancaya, Cik TV, Pelaporkan. Dimas Ancaya, Cik TV, Pelaporkan.